Garut Di kota ini, cuaca cukup dingin. Latar belakang saya sampai di kota ini adalah beberapa umat muslim mengundang saya ke Garut dan meminta saya untuk melakukan dialog dengan seorang pendeta Kristen. Acara dialog tersebut tidaklah diadakan secara besar-besaran. Untuk itu, tidak dapat memberikan pengaruh yang luas. Sehubungan pihak kita mendapat kemenangan telak dalam dialog tersebut. Sehingga pihak umat muslim memutuskan dengan tegas untuk menyelenggarakan acara dialog lagi secara besar-besaran dengan pihak Kristen di tempat yang sama. Dengan tujuan supaya keunggulan Islam semakin diakui. Untuk mengatur dan mengelola acara dialog tersebut, mereka membentuk panitia. Sebenarnya, tugas panitia adalah untuk membuat suasana tertib pada saat dialog. Namun, seorang anggota mengusulkan untuk difikirkan lagi siapa yang akan tampil untuk berdialog dari pihak Islam. Orang itu menganggap bahwa saya kafir. Untuk itu, ia ingin supaya saya diganti oleh orang lain. Dilakukanlah pembahasan serius oleh panitia sehingga dilakukan voting suara terbanyak. Beberapa anggota panitia mengusulkan tiga nama dan keputusan diserahkan pada hasil pengambilan suara terbanyak. Di antara ketiga nama itu, salah satunya adalah nama saya. Setelah dilakukan pengambilan suara, diketahui bahwa salah seorang calon mendapatkan dua suara. Calon kedua mendapatkan dua belas suara dan saya mendapatkan sepuluh suara. Berkenaan dengan dua belas suara, para pengusul memberikan syarat untuk votingnya, yakni jika Rahmat Ali berjanji tidak akan mempropagandakan Ahmadiyah ketika dialog nanti, maka dua belas suara yang kami berikan ini akan dianggap untuknya, yakni untuk Rahmat Ali. Namun jika Rahmat Ali tidak mau mengikuti syarat ini, maka dua belas suara ini diperuntukkan bagi calon yang kedua tadi. Saya katakan kepada mereka bahwa ini merupakan pertarungan antara Kristen dan Islam. Untuk itu, dialog pun akan dibatasi sampai pada hal itu saja. Meskipun beberapa anggota panitia sangat menentang jemaat, namun panitia tetap menetapkan saya sebagai wakil Islam untuk dialog tersebut. Ketika nama saya diumumkan, pihak Kristen gelisah. Lalu pihak Kristen menulis surat kepada saya menyatakan bahwa kami hanya berdialog dengan Islam. Dikarenakan umat Islam menyatakan bahwa Anda adalah kafir, untuk itu kami tidak mau berdialog dengan Anda. Penitia Muslim telah menjelaskan sedemikian rupa kepada para pendeta, bahwa Rahmat Ali adalah nama yang diusulkan oleh kami, yani umat Islam. Namun para pendeta Kristen mendapatkan alasan kuat, dan mereka secara terang-terangan menolak untuk berdialog. Dengan demikian, dialog tidak dapat diadakan. Namun berkat kejadian tarik-menarik itu, nama saya mendapatkan tempat yang istimewa di kalangan mereka, dan saya merasakan bahwa orang-orang memiliki keinginan yang dalam untuk mendengar pembicaraan saya. Saya mulai melakukan tablik dengan cara saya, yakni tidak terlalu terang-terangan. Sehingga dalam beberapa hari saja, dengan korunia Allah Ta'ala, cukup banyak yang baikat di sana. Pada masa itu, Maulwi Abdul Wahid Sumatri bertugas di sana, yakni di Garut, dan Ahmadiyah mendapatkan kemajuan yang baik di sana. Setelah berkunjung untuk yang kedua kalinya di daerah ini, saya mendapat kabar ada seorang tukang pangkas rambut berkebangsaan Hindustan yang datang di Indonesia bersama dengan orang tuanya ketika ia masih kecil. Ia bersikap lancang terhadap wujud Hadrat Masyid Maudalai Salam. Ternyata, ia juga ingin meraih kemasyuran dengan cara-cara demikian. Ia mengaku diri sebagai ulama besar kepada orang-orang. Namun, menurut keterangan informan yang saya terima, ketinggian ilmunya itu hanya terbatas pada menggunakan alat pisau cukur saja. Suatu hari, ia menantang saya untuk berdialog. Kenyataannya, ia tidak faham bahasa Arab sedikitpun. Karena itu, ia ingin berdialog dalam bahasa Urdu dengan saya, dan penduduk di sana tidak memahami bahasa Urdu. Untuk itu, saya katakan padanya, dan membukakan hakikat kepada orang-orang bahwa yang memahami bahasa Urdu hanya dia dan saya. Sedangkan para hadirin tidak ada yang memahaminya, sehingga para hadirin tidak akan dapat mengetahui siapa yang unggul dalam dialog tersebut. Untuk itu, secara terpaksa, saya berbicara dalam bahasa Arab dengannya, supaya orang lain dapat memahami isi dialog. Namun, sang tukang pangkas rambut tidak dapat memahami apa yang saya sampaikan, tidak juga dapat menjawabnya. Lalu, saya sampaikan kepada hadirin, bahwa Hadrat Masimud alai salam telah menulis beberapa buku dalam bahasa Arab. Lantas bagaimana mungkin orang yang tidak dapat memahami buku-buku beliau dapat merujuk buku-buku tersebut secara jujur? Lalu, para hadirin mempermalukannya dan mulai menelaah berkenaan dengan Ahmadiyah. Sedangkan, sang tukang cukur beberapa masa kemudian terjangkit penyakit TBC lalu meninggal dunia. Penentangannya berakhir dengan dirinya sendiri. Namun, jemaat Ahmadiyah yang telah berdiri di Garut dengan karunia Allah Ta'ala akan senantiasa berdiri.